hai oke lanjut lagi main game slot lima dragon hari ini saya pengen coba room ini naganya ada 8 banyak ya kombinasi naganya jadi saya penasaran dan kita akan coba untuk main di room ini untuk gameplaynya kita spin 100 nah langsung ketemu free spinnya kita pilih naga hijau lumayan ya 1,2 untuk nambah putaran nah buat teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe-nya jikalau video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua Oke terima kasih Oh ya buat teman-teman semua disini enggak usah harus main Max bad ya enggak Ayah pokoknya disesuaikan dengan modal teman-teman yang punya misalnya punya 1b ya bisa main di meja 2m atau 1m gitu jadi enggak harus ikutin saya harus main di Max bad pokoknya kita main game ini untuk hiburan dan cari aman aja oke kembali ke gameplaynya di room ini saya menghabiskan hampir 2000 speed itu kenapa saya saya lakukan karena putaran chipnya relatif stabil jadi saya main mainnya bisa nyaman gitu jadi bisa putaran banyak gitu agen free spinnya juga cepat didapat jadi kalau chip kita naik turunnya stabil ya enggak enggak apa-apa kalau putarannya mau diperbanyak gitu kalau baru main chip udah turun ya udah pindah aja rumah sebanyak sedikit tambahan di sini saya pakai speeder settingan 99 seperti biasa itu karena saya cocok pakai settingan segitu ya segitu ya jadi kalau agen pakai settingan segitu di HP saya enggak enggak lag masih sanggup lah Oh ya dan juga ada yang bertanya Bang itu pakai akun level berapa gitu jadi disini saya pakai akun level 13 jadi ada yang bertanya level tinggi apa berpengaruh atau enggak kalau menurut saya untuk main di lima dragon enggak enggak terlalu berpengaruh jadi sama aja sih menurutnya mau level 5 atau level 7 tetap sama aja yang penting kita mainnya hati-hati dan pastikan pola sebelum bermain itu pola rumnya yang bagus gitu biasanya saya kalau pilih rum itu lama ya lebih lama cari rumnya daripada mainnya bisa sampai setengah jam keluar masuk untuk cari pola-pola yang bagus jadi yang main di lima dragon ini bisa terbilang sulit kalau kita enggak ketemu dengan rum yang bagus jadi teman-teman ya harus sabar lebih baik kita sabar dulu untuk cari rum yang bagus daripada salah-salah masuk rum nanti malah chip kita anjlok gitu dan satu lagi tipsnya yang pasti teman-teman kalau udah ketemu dengan pola rum yang bagus kejar free spinnya minimal dua kali itu minimal kalau udah yakin kita dengan rumnya itu terasa berpotensi kejar sampai minimal dua kali jadi jangan terburu-buru untuk pindah-pindah rum tapi pastikan rumnya itu bagus polanya bagus saya biasanya kalau di room itu biasanya ngabisin modal 2b dalam satu rum kalau main Max bed kita habiskan 2b kalau udah anjlok 2b nggak ada hasil ya pindah itu kalau main di Max bed lebih bagusnya kita main aman aja chip chip main 2m atau 5m itu kan bisa lebih aman oke teman-teman mungkin itu aja teman-teman bisa dicobalah caranya ya semoga berhasil lah dan mainnya harus hati-hati jangan nafsu harus bersabar karena ini slot yang paling sulit selamat menikmati jangan lupa ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!